Pemirsa Menko PMK, Muhajir Effendi mengatakan angka kemiskinan turun 9,03% pada Maret 2024 dan penurunan ini menjadi yang pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir bahkan disebut lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kemenko PMK mencatat terjadi penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di tanah air dari angka 0,388 per Maret 2023 menjadi 0,379 per Maret 2024. Muhajir menjelaskan target ini dapat dicapai dengan memitigasi semua intervensi yang sudah ada yakni mendekan angka pengeluaran, menaikkan pendapatan, mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan serta melibatkan kementerian teknis dan BKPM. Hingga kini pihaknya mencatat kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,19 poin dibandingkan kepemimpinan sebelumnya yakni dari 11,22 menjadi 9,03 poin. Dan hari ini kita akan mendengarkan data terbaru terkait... ...telah mengalami penurunan signifikan pada Maret 2024 yaitu mencapai 0,379 poin. Penurunan sebesar 0,009 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,388 poin pada Maret 2023. Kita tahu bahwa rentangan indeks kini itu adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, semakin bagus. Semakin angka kemiskinan Indonesia Maret 2024 telah mengalami penurunan juga, yaitu persentasi penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 itu sebesar 9,03 persen. Turun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023. Tetapi masih bertengger di angka 9.